Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli kembali menjalankan tugas setelah cuti di luar tanggung jawab negara berkampanye bersama pasangan calon Wakil Bupati Alfon Sesa selama 71 hari. Bupati Samsudin Anggiluli saat memimpin apel hari Senin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Wakil Bupati yang telah menjalankan tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan bersama ASN sehingga berjalan aman dan lancar. Kepada seluruh ASN diminta netral menyalurkan aspirasinya di Pilkada 9 Desember 2020 dan meminta untuk mengajak pemilih menyalurkan hak suaranya di TPS-TPS terdekat untuk pilih pemimpin yang diingin membangun Sorong Selatan yang lebih baik. Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wakil Bupati yang telah menyesamakan tugas sebagai pelacana tugas pelacana penyelan-penyelan pemerintah selama 71 hari. Terima kasih sudah melakukan koordinasi-koordinasi dengan Bapak Ibu Kepala Dinas, Pemimpinan OPD, Berjabat Keseluruhan 3, 4, dan lain-lain yang sudah penyelenggaraan pemerintah sudah berjalan dengan lancar dan amat sampai dengan hari ini. Bagi ASN, kita harapkan netralitas itu sudah menjadi utama. Tapi kita juga minta kepada ASN untuk terus menghimbau kepada warga masyarakat pada tanggal 9 itu harus menggunakan hak politiknya yang terdatang ke TPS-TPS yang sudah namanya ada di sana untuk memilih pimpinan daerah kita yang sudah selama kurang lebih 71 hari kita sudah berkampanye dan kembali kepada masyarakat yang mengikuti secara langsung orasi-orasi dari para kandidat visi-misi yang sudah disampaikan kepada masyarakat silakan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang tepat untuk 2020-2025 tahun